Saya menambahkan langkah ini adalah goyangan menteri Nah, goyangan menteri ya teman-teman Jadi menteri kita goyang-goyang Sehingga Oke teman-teman, kembali lagi di Fruzo Channel Seperti biasa, sekarang kita akan kembali mencari langkah-langkah brilian dan langkah kombinasi Dengan banyak yang kita membahas kasus-kasus seperti ini Akan membuat daya fikir dan daya imajinasi kita berkembang di saat bermain catur Sehingga kita bisa menemukan bahkan menciptakan langkah-langkah brilian Nah, langsung saja kita ada kembali 4 soal yang akan kita bahas Dan langsung saja ini dia soal pertama Sekarang kita lihat bentuk bangunannya seperti ini teman-teman Kita ada 2 benteng, 2 gajah dan 1 menteri Lawan ada 2 benteng juga Ada 2 kuda dan 1 menteri Nah, sekarang putih jalan Nah, dengan posisi seperti ini putih diunggulkan Apa keunggulan putih? Ya, seperti biasa bagi yang ingin berimajinasi silahkan di post dulu videonya Dan bagi yang penasaran, yuk kita lanjut Nah, sekarang kita perhatikan ya teman-teman Kuda, kuda yang ini hitam ya Ini tidak bisa bergerak sama sekali Kenapa dikarenakan ada bentuk pinning yang mengarah ke raja Kalau pinning yang mengarah ke raja Otomatis mutlak tidak bisa bergerak teman-teman Kecuali kalau mengarah ke menteri baru boleh bergerak Konsekuensinya nanti ya hilang menteri Kecuali ya ada taktik lain ya mungkin ya Nah, seperti itu Nah, sekarang benteng kita juga mengarah ke raja Juga ada pinning Dan benteng kita juga mengarah ke sini Nah, perhatikan Sekarang kan giliran putih melangkah ya Nah, untuk gajah kita juga mengarah ke sini Menteri kita diagonalnya juga sama ke sini Ya Nah, apa langkah terbaik bagi putih? Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk bangunannya Apakah kita bisa memberikan ancaman kepada hitam Dengan posisi buah kita seperti ini Sekarang kita perhatikan Nah, kita ada bentuk mati enggak teman-teman? Kita ada bentuk mati enggak? Coba perhatikan Kalau seandainya gajah kita ada di sini teman-teman Ya Menteri kita ada di sini Maka kita bentuk mati enggak? Ya bentuk mati Gajah kita ada di sini Menteri kita ada di sini Ya mati Ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya Agar ancaman mat ini Bisa kita berikan kepada hitam Sementara kita tahu Di sini ada pion yang menjaga diagonal Ada pion di peta E5 Yang menjaga diagonal Nah, apa langkah kita? Otomatis kita harus memaksa Agar pion di sini pergi Logikanya kalau pion ini enggak ada Kita bisa saja memasukkan gajah hitam kita Ke peta H8 Dan selanjutnya Menteri kita ada di peta G7 Karena untuk menjaga peta G7 itu enggak ada lagi Nah, langkah terbaik kita adalah Benteng makan kuda Kalau dia makan lagi seperti ini Kita letakkan gajah kita di sini Ancaman mati menteri di sini teman-teman Nah, sekarang kita lihat Hitam apa yang bisa dilakukannya Untuk menjaga peta di G7 G7 Saya rasa tidak ada Karena kuda yang bisa memakan gajah di sini Itu terpining Oleh gajah kita Makanya kuda tidak bisa berbuat apa-apa Nah, sementara untuk peta di G7 itu hitam Tidak ada andi lagi untuk menjaga peta ini Sehingga Nah, ini kita lihat bentuk penggunannya Tema kita masih tetap pining teman-teman Tema kita masih tetap pining Ya Bagi yang masih belum mengerti itu apa pining Silahkan di cek di playlist saya Pengertian dasar tentang pining Nah, mengerti dulu itu Baru kita bisa mempelajari Taktik-taktik ini Mencari langkah brilian Nah Dan saat sekarang ini Putih geliran melangkah Ya Nah, kita untungnya di sini teman-teman Kita ada bentuk diagonal ke sini Ya Sementara kita juga ada gajah hitam Kita bisa saja Meletakkan gajah hitam kita di sini Kalau seandainya peta di C3 ini ada yang menjaga Nah, sekarang dikarenakan putih geliran melangkah Bagaimana caranya Agar kita bisa memanfaatkan situasi bentuk bangunan seperti ini Yang gajah sama menterinya Diagonalnya sama Nah Apa langkah terbaik kita? Nah, seperti biasa Bagi yang ingin berimajinasi terlebih dahulu Silahkan di post videonya Bagi yang penasaran Yuk kita lanjut Langkah terbaik bagi putih Intinya kita harus menggoyangkan menteri teman-teman Logikanya Kalau seandainya menteri kita berada di peta G3 Kita bisa saja Mengancam menteri di sini Sehingga diagonalnya aman Permasalahannya sekarang Kalau seandainya kita tiba-tiba meletakkan menteri di sini Dia pasti melakukan langkah lain Untuk men-safety menterinya dan rajanya Nah Gimana caranya agar kita mendapatkan tempo di sini Artinya menteri kita setelah di sini Dan kita giliran melangkah Sehingga men-safety di sini Dapat rajanya Artinya kita harus melakukan langkah tempo teman-teman Langkah tempo itu seperti apa Yuk seperti ini Kita bisa saja men-safety dulu di sini Saya menamakan langkah ini adalah Goyangan menteri Nah goyangan menteri ya teman-teman Jadi menteri kita goyang-goyang Sehingga bisa skak-skak terus sambil mencari posisi yang enak untuk melakukan serangan Nah ini goyangan menteri ya Kita skak dulu di sini teman-teman Dia rajanya pasti lari ke sini Karena kalau seandainya ditutup oleh gajah Kita bisa skak di sini Karena kita ada benteng yang juga menjaga Artinya dia tidak akan menutup pakai gajah Dia pasti lari ke sini Kita tidak bisa skak-skak ke sini Karena ada menteri yang menjaga Tidak mungkin ya Nah kita goyang lagi menteri kita Skak Satu-satunya jalan ke sini Karena peta lari raja itu hanya dua di sini Soalnya diagonal ini sudah dijaga oleh benteng Nah sekarang dia sudah lari nih Sekarang kita skak lagi teman-teman Skak Dia lari lagi ke sini satu-satunya Karena kalau dia nutup seperti tadi kita langsung skak-kak Nah sekarang kita skak lagi Dia di sini Baru kita berikan ancaman ke sini teman-teman Kita bisa menang menteri Ya Jadi seperti itu teman-teman Kita nampakkan goyangan menteri Jadi kita menteri kita goyang skak-skak-skak-skak Sehingga kita menteri kita bisa menempati posisi Yang bisa menjaga peta Yang nantinya akan diancam oleh bidang kita yang lain Seperti itu Sehingga nanti menteri kita bisa berada di sini Menjaga peta ini Sehingga kita bisa menaruh wajah Yang awalnya di peta D2 ke C3 Nah seperti itu Oke kita lanjut Soal selanjutnya Nah ini bentuk bangunannya Perhatikan bentuk-bentuknya Nah apa langkah terbaik kita Bagi yang ingin berimajinasi dulu Silahkan di-post dulu videonya Bagi yang ingin penasaran Hayuk kita lanjut Nah sekarang kita lihat Bidak-bidak kita yang Ada saat sekarang ini Dan kemana arah serangannya Kuda kita di sini Gajah kita ke sini Arahnya ke sini teman-teman Ya menteri juga bisa ke sini Bisa ke sini Oke Nah apa langkah terbaik kita Nah langkah terbaiknya adalah Menteri kita skak ke sini Ya Loh kok seperti itu sih Kan dimakan menteri kita Ya tenang tenang Kalau seandainya menteri kita dimakan Kita lanjut langkahnya ke sini teman-teman Tujuannya apa Karena ada bentuk mati Kalau benteng kita di sini Benteng kita di sini Langsung hitam skak mat Nah ini Jadi Hitam Harus mengamankan peta di halapan Gimana cara mengamankannya Saya rasa tidak ada teman-teman Karena untuk mengamankannya Harus ditutup Cuman bisa tutup ke sini Otomatis mereka tidak saling backup Menteri dan gajahnya Tidak saling backup Dipastikan Mati di sini teman-teman Ya Karena Untuk rajanya lari pun Ke sini sudah tidak bisa lagi Karena sudah dijaga oleh kuda Ya Nah Sebentar untuk makan ini Juga tidak bisa Karena sudah terpining oleh Gajah Nah dipastikan Dengan langkah seperti ini Bentuk mati Bagi hitam Sudah tidak terhindarkan lagi Nah coba kita lihat ya Kalau dia tidak makan Gimana Oke Dia ke sini Ya dia tidak makan ya Karena ada ancaman mati Seperti tadi Dia ke sini Langkah kita selanjutnya Kita makan ke sini teman-teman Ya Dia ke sini Apa langkah kita Perhatikan Kita juga ada benteng di sini teman-teman Ya Kita skak lagi di sini Dia nutup Apa lagi langkahnya Oke Langkah selanjutnya adalah Ke sini teman-teman Buat ngancam menteri Dia pasti ingin mengadu menteri teman-teman Karena kenapa Karena menteri kita di sini Sangat berbahaya Posisinya menyerang Jadi hitam ingin Ada pertukaran menteri Agar serangan Yang ada di pihaknya Itu makin berkurang Nah dia ke sini Dia ke sini Ya Kita bisa saja Memakan ini Nah kenapa Coba lihat Ini pining juga yang digunakan Karena Untuk saat sekarang ini Hitam hanya bisa memakan Menggunakan Mohon maaf Hitam hanya bisa memakan Menggunakan Raja Dia tidak bisa makan Menggunakan Raja Karena terpining Oleh benteng Oke Dia makan Kalau kita skak mat Di sini teman-teman Ditutupnya Satu-satunya jalan Kita skak lagi Skak mat Gak ada lagi Jalannya Nah jadi Teman-teman juga harus Oh Daya imajinasinya itu Harus liar Jadi harus bisa Melihat bentuk-bentuk mati Teman-teman Jadi saran saya Silahkan Setelah nonton video ini Dikembalikan lagi Ke posisi awal Coba Tingkatkan Daya imajinasinya Apa langkah-langkah terbaik Apa bentuk-bentuk mati Jadi seorang pecatur itu Harus bisa berpikir Lima langkah ke depan Oke Nah itu Itu soal ketiga Kita masuk ke soal Keempat Nah ini bentuk Bangunannya teman-teman Ya Sekarang Posisi kita di sini Nah ini ada Perwira-perwira kita Ya Untuk perwira hitam Kita bisa lihat juga Di sini Kita ada gajah putih Dan diagonal Raja dan menterinya Juga sama teman-teman Sekarang Posisinya Hitam ingin Meminta pertukaran menteri Hitam meletakkan Menterinya di sini Apakah kita langsung Makan menteri Dengan ancaman Ingin pertukaran Logikanya Kalau kita makan menteng Nggak mungkin Nanti pasti dimakan lagi Sama menteri Kita rugi Nah kalau kita makan menteri Bisa-bisa saja Tapi dengan Bentuk penggunaan seperti ini Dan kita juga ada gajah putih Kita rasanya Bisa lebih diuntungkan Sabar dulu Untuk memakan menteri Nah seperti biasa Bagi yang ingin Berimajinasi Silahkan di Post dulu videonya Dan bagi yang penasaran Yuk langsung saja Langkah terbaik putih adalah Gajah kita Ke peta E4 Nah kenapa Dimakan kuda dong Nggak Kita lihat Kudanya terpining Ya Ingat Kudanya terpining Konsep-konsep yang kita pelajari Saat sekarang ini Itu tentang Pining teman-teman Jadi Saya ingin mengajak teman-teman Untuk Mengasah Apa namanya Penglihatannya tentang pining Jadi Fokuskan dulu ke pining Intinya Selagi saya belum menganti tema Pasti selalu tentang pining Jadi dilihat-lihat dulu Bentuk piningnya Apakah bentuk piningnya ada Atau bentuk piningnya Bisa kita ciptakan Nah seperti itu Jadi langkah terbaiknya adalah Gajah kita ke sini Karena kalau dia makan Pakai menteri Kita makan lagi Ya dia rugi menteri Ya Karena dia nggak bisa makan Pakai kuda Karena terpining Otomatis Dia ingin makan menteri kita Ya Nah di saat menteri kita dimakan Baru kita makan lagi Karena kudanya Seperti yang kita bilang tadi Tidak bisa bergerak Jadi Gajah kita di petak B7 ini Tidak bisa dimakan oleh kuda Artinya Benteng yang ada di A8 Itu sudah terkurung Kita sudah bisa mendapatkannya Jadi dia mungkin bisa saja Mengulurkan kuda seperti ini Ya kita bisa langsung makan Kita dapat Satu benteng bulat Satu benteng bulat Tanpa pertukaran Seperti itu Jadi bisa saja dia seperti ini Ya kita tinggal makan Ingat Konsep bermain catur Jika kita menang satu perwira Buah yang sama besar Itu tinggal ditukar Artinya diadu-adu saja Gajah sama gajah Atau gajah sama kuda Benteng sama benteng Atau menteri sama menteri Pion sama pion itu ditukar saja teman-teman Jadi kita menyederhanakan buah Jangankan unggul satu perwira ya teman-teman Unggul satu pion saja Itu kebanyakan pemain-pemain itu Tinggal menyederhanakan buah Sama besar diadu Sehingga nanti akan sampai ke babak akhir Yang mana pion semua Nah dia unggul satu pion Nah satu pion itulah yang akan diharapkan Untuk promosi menjadi menteri Atau perwira yang lain Seperti itu Jadi silahkan dilihat dulu Bentuk-bentuk dasarnya Saya inginnya di soal-soal ini Jika sudah saya jelaskan Saya inginnya teman-teman Berimajinasi dulu di soal ini Tapi bagi penasaran silahkan dilihat dulu Dilihat langsung Tapi setelah dilihat jalan-jalan yang benarnya Nanti dibalikan lagi ke posisi awal Nah teman-teman kan udah tau tuh jawabannya Nah sekarang dibalikan lagi ke posisi awal Silahkan diimajinasikan sendiri Karena untuk bermain catur itu Kita perlu imajinasi teman-teman Nah sekian dulu untuk konten kita kali ini Sampai jumpa di Jumat depan Jangan lupa di like dan di subscribe dulu Agar tidak ketinggalan Untuk video-video terbaru selanjutnya Terima kasih